Dari Jawa Timur kita ke Ibu Kota, Independence Day Run atau Lomba Lari Kemerdekaan kembali digelar hari ini. Lomba dikuti 45 ribu peserta, mereka menempuh dua jarak, 17 dan 8 kilometer. Istana Negara bersama pasukan pengamanan Presiden kembali menggelar Lomba Lari Kemerdekaan Independence Day Run. Lomba ini digelar untuk memperingati ulang tahun Republik Indonesia ke-69. Ini tahun kedua Independence Day Run diadakan. Lomba Lari terbagi menjadi dua jarak, 17 dan 8 kilometer. Lomba dikuti 45 ribu peserta. Ini mewakili tanggal bulan dan tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk lari 17 kilometer, rute yang dilewati mulai dari Jalan Tamrin, Semanggi, Sudirman kemudian berputar di Sekolah Al-Azhar hingga berakhir di Silang Monas, Pintu Barat Dayah. Sedangkan untuk jarak 8 kilometer, rute yang dilewati mulai dari Istana, Sudirman, Tamrin, berputar di Ceis Plaza dan berlanjut ke Silang Monas. Petugas kepolisian dikerahkan untuk mengamankan para peserta. Jumlah peserta tentunya bahwa pengamalan ini terpadu. Dari Disabara juga ada, dari Lelintas juga ada, dari yang Pakaian Prima, dari Intel Cersia juga ada. Khusus untuk lalu itu hasil yang kita lipatkan dari sekitar 300 peserta. Para peserta antusias mengikuti lomba lari ini. Pengen dapetin medalinya, iya. Sebenarnya hadiahnya ya, kalau hadiahnya kan buat yang juara 1, juara itu nggak ngarepin lah juara 1, tapi pengen dapetin medalinya aja. Medali dari acara Independence Day kayaknya keren aja gitu. Independence Day Run semakin meriah saat pengunjung dan peserta disajikan atraksi dari Jupiter Aerobatic Team. Selain itu, acara juga dimeriahkan marching band dari Akademi Militer. Tim Liputan melaporkan untuk NET.